Beralih ke informasi selanjutnya, sejak Laudia Sintia Bela muncul dengan penampilan baru banyak orang yang berkomentar dan ingin tahu cerita di baliknya berhijab. Dan berikut ini cerita Bela tentang keinginannya untuk berhijab. Siapa yang tidak kenal Laudia Sintia Bela? Artis cantik yang mengeluti dunia seni peran ini hadir dengan tampilan baru, yaitu menggunakan hijab. Bela memang sudah memiliki keinginan untuk berhijab sejak lama, dan setelah Bela melakukan perjalanan rohani ke Tanah Suci, Bela semakin mantap untuk menggunakan hijab. Entertainment News berhasil menghadirkan Bela dengan tampilan terbarunya. Bagaimana? Cerita di balik perubahan Bela yang berhijab. Berikut penuturan Bela saat hadir secara langsung di Entertainment News kemarin siang. Iya, jadi sebenarnya aku dari udah lumayan agak lama aku pengen berhijab. Terus mungkin dengan ada beberapa hal pengalaman-pengalaman yang udah aku lewatin gitu kan. Dan aku rasa aku jadi harus makin deket sama sang pencipta, sama Allah SWT gitu kan. Dan itu yang bikin aku jadi makin ngerasa, oke aku lagi dalam keadaan apapun ini, aku harus deket sama Allah. Akhirnya aku umroh, abis aku umroh terus aku ngerasa selama aku di sana, selama aku di Tanah Suci, kok aku dimudahin banget sama Allah gitu loh. Kayak apa yang aku mau, apa yang aku minta tuh kayak sangat dikasih jalan, kasih jalan banget. Aku bisa sholat di Raudo tanpa ada yang ganggu, aku bisa sholat di Hijir Ismail dengan ada orang Arab yang bener-bener megangin aku, yang bikin pager. Dan aku sholat, kok gak ada yang ganggu? Aku bisa selfie megang Ka'bah. Aku bismillah Ka'bah, kok gak ada yang ganggu? Aku foto cerek, ya Allah, kok gak ada yang ganggu lagi? Aku pegang lagi, aku cium Ka'bah lagi. Gak ada satu orang pun yang ganggu aku. Dan aku ngerasa abis setelah itu, aku sholat tasdih. Terus aku kayak bener-bener berterima kasih banget. Aku ngerasa selama 26 tahun ini, apa yang udah aku lakuin itu, apa yang udah dikasih sama Allah itu luar biasa gitu kan. Dan setelah itu... Oke, itu Bela merasa this is the time gitu ya? Iya, setelah itu tuh ustadz pembimbing aku kayak dia ngasih tau gitu kan, kita sebagai perempuan emang harus menutup auratnya gini-gini. Dan aku ngerasa, ya Allah, berarti kemarin-kemarin ini banyak banget hal-hal yang aku lakuin, yang sebenernya yang salah gitu. Tapi aku rasa ya yang namanya orang kan pasti pernah bikin kesalahan ya, dan aku juga gak pernah menyesalkan apa yang udah aku lakuin. Ya, akhirnya aku rasa pas setelah aku pulang ke Jakarta, aku mikir ya ini udah waktunya sih. Inilah waktunya. Bela terlihat sangat terharu jika menceritakan pengalamannya dalam berhijab. Memang apa yang dirasakan Bela setelah menggunakan hijab. Sebenernya aku tuh kayak untuk ngebahas ini tuh agak berat, berat banget gitu kan. Karena ini keputusan yang lumayan agak besar gitu kan, dan... Sangat besar sih Bela sebenernya ya. Ya, aku tuh sempet loh, aku baru pulang umrat, aku beberapa hari aku gak mau kemana-mana. Aku yang kayak ditawarin kayak acara, beberapa acara TV, aku juga mohon maaf banget. Aku yang kayak belum siap gitu, karena aku pengen siapin batin aku dulu. Aku pengen yakinin dulu hati aku, dan baru setelah itu aku mungkin bakal bisa sharing sama orang gitu sama yang lain gitu. Cuman ya, yang aku rasain saat ini sih, mungkin aku lebih aman, lebih tenang sih. Setelah menggunakan hijab, tentunya ada hal-hal yang mulai diperhatikan Bela. Untuk bisa menjaga konsistensi dirinya dalam berhijab, bagaimanakah Bela menyikapinya. Mungkin aku bakalan isi kajian-kajian, aku bakalan main dengan ketemu dengan teman-teman baru aku. Dan aku juga bakalan... Supportful gitu. Iya, dan pastinya aku pasti berdoa sih, ya Allah tolong kuatkan aku supaya aku tetap ada di jalanmu. Iya, setiap orang punya turning point masing-masing dalam hidupnya, dan mungkin ini adalah turning point terbesar yang dilakukan Bela ya. Dari seorang Bela, dan luar biasa lagi adalah entertainment news adalah media pertama, ya kan dia tampil secara live, ya kan dia cerita sama kita semua. Sampai mengharapkan ya. Sampai nangis loh, sampai mengeluarkan air mata, tapi bagaimanapun juga ini sebuah hidayah. Congratulations untuk Bela, dan bagaimanapun juga dengan dia di hijab, influence-nya banyak banget sama fans-nya khususnya ya. Iya, semakin sayang juga. Saya kan follow Instagram-nya dia, banyak banget komen-komen positif tentang Bela. Pastinya, apalagi dukungan dari sahabat-sahabatnya, seperti kemarin Jaskia Sungkar, Dian Pelangi juga kan memberikan hijabnya. Jadi memang spesial untuk perubahan dari Bela ini ya.